Ya toh gitar lada lagi, ya tuar men. Meskipun harus pulang dengan tangan kosong, Maffi tak kehabisan ide. Ia mengumpulkan berbagai kasur kapuk dan menyusunnya sebagai pengganti matras. Tak menunggu lama, hari itu juga Maffi langsung mengajarkan teknik dan aturan bergula di atas matras. Untungnya ada omkar di sana, sehingga ia tak kesulitan untuk mencari tumbal dan mempraktekan semua teknik itu. Singkat cerita, sampailah pada hari pertandingan, gulat nasional tingkat junior. Namun semuanya tampak mudah bagi Gita. Ia mencetak poin demi poin dan menghabisi semua lawannya. Mengingat Gita sudah biasa bergulat dengan laki-laki yang bahkan besarnya dua kali lipat. Jadi gak heran lagi kenapa dia bisa melakukan semua itu dengan sangat mudah. Bagaimanapun, Gita kini telah menjuarai olahraga gulat nasional. Hari bahagia ini tak hanya kemenangan untuk Gita, tapi juga untuk ayahnya. Beberapa tahun pun berlalu, Gita kini telah menjadi seorang punggula senior. Tetapi ternyata keinginan Maffi belum sepenuhnya terwujud. Kini ia menginginkan sesuatu yang lebih besar, yaitu memberikan medali emas untuk negaranya. Namun untuk menuju ke tingkat internasional, Gita harus datang ke NSA atau National Sport Academy. Dan wajib dilatih langsung oleh pelatih nasional. Dengan terpaksa, Maffi mengantarkan putrinya itu untuk berlatih di sana. Anehnya, saat memulai latihan pertama, pelatih itu meminta seluruh anak pembimbingannya untuk melupakan semua ajaran yang pernah mereka pelajari. Mulai dari cara latihan, teknik, pola makan, dan lain sebagainya. Maffi datang mengampiri pelatih itu. Yang mengatakan bahwa ialah yang melatih Gita selama ini. Maffi juga menceritakan kemampuan yang dimiliki oleh putrinya. Tetapi semua itu tak dihiraukan oleh pelatihnya. Perkataan Maffi itu terlihat tak begitu menyenangkan baginya. Tanpa menjawab sepatah kata pun, pelatih itu langsung meneriaki Gita dengan keras di depan ayah dan semua koleganya. Maffi juga diusir secara halus dan pulang dengan rama wajah seperti minang kusut. Ia terlihat tak begitu yakin dengan masa depan dan nasib anaknya di sana. Namun siapa sangka warna-warni Bogota merubah kehidupan Gita dengan sangat cepat. Kini ia memiliki banyak teman dan rutinitas baru yang tak pernah ia dapatkan saat berada di kampung. Kebebasan yang ia miliki membuatnya melakukan segala hal. Kini ia dapat menonton, berjalan-jalan, dan bebas makan makanan apapun. Tak hanya itu, Gita kini juga telah memanjangkan rambutnya. Hari-hari pun berlalu. Di momen ini, kita diperlihatkan keseharian Gita dan Babita. Saat Babita sibuk latihan, sebaliknya Gita terlihat sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Tak hanya itu, panggilan telpon dari rumah pun kini sudah tak menarik lagi untuknya. Waktu-waktu pun berlalu. Dan Gita kini pulang ke rumah untuk mengabarkan pertandingannya yang akan berlangsung di Australia. Ia bertemu dengan sang ayah dan bercerita bahwa ia menemukan banyak teknik dan strategi baru selama di asrama. Dan ia juga menceritakan bahwa pelatihnya adalah orang yang sangat hebat. Sore itu, Babita terlihat sedang melatih anak-anak desa. Gita mengatakan bahwa teknik yang dipakai oleh Babita itu adalah teknik lama. Ia pun mengajarkan teknik baru yang diajarkan oleh pelatihnya. Tak lama setelah itu, Maffi datang dan mendengar semua itu. Ia meminta Gita menunjukkan teknik apa yang telah pelatihnya ajarkan kepadanya. Tetapi yang terjadi pada saat Gita menunjukkan teknik itu, Gita malah dibanting oleh ayahnya. Gak terima dengan perlakuan sang ayah, Gita dengan narokan meminta ulang kepada ayahnya itu. Gita menggunakan teknik baru ala pelatihnya dan ayahnya dengan teknik lama yang ia punya. Namun sayangnya, Maffi terlihat tak begitu kuat lagi seperti dulu. Nafasnya mulai terengah-engah. Batuk, tenaga pun sudah mulai hilang. Sehingga ia berhasil dipermalukan suara itu oleh anaknya sendiri. Pada malam harinya, Babita mengingatkan kepada Gita bahwa apa yang telah dilakukan oleh kakaknya merupakan hal yang salah. Tetapi Gita tetap menghiraukan perkataan itu. Ia bersekeras bahwa teknik yang diberikan sang ayah selama ini adalah teknik yang lemah. Sedangkan teknik yang benar adalah teknik yang ia dapatkan dari pelatih barunya. Keesokan harinya, Gita pun kembali ke asrama. Maffi tak terlihat saat melepas Gita pergi. Melainkan ia menatap anaknya dari kejauhan. Matanya menunjukkan kekhawatiran akan putrinya. Sejak saat itu, hari demi hari ia jalani dengan banyak merenung. Memikirkan apa yang akan terjadi pada anaknya itu. Singkat cerita, sampailah pada hari pertandingan. Gita dan Babita bertanding di hari yang sama. Gita untuk kejuaraan internasional dan Babita untuk kejuaraan nasional. Tapi pada hari itu, nasib kakak beradik itu berbeda 180 derja. Babita berhasil mengenangkan pertandingan nasional. Tetapi Gita harus pulang dengan kekalahan. Dengan kemenangan Babita di tingkat nasional, itu berarti ia harus mengikuti langkah kakaknya untuk berlatih di NSA. Kekhawatiran Maffir pun bertambah. Ia takut jika Babita dilatih oleh orang yang salah. Tapi mau gak mau, hal itu tetap harus dilakukan oleh Babita. Untuk bisa bertanding di laga internasional, ia tetap harus dilatih langsung oleh pelatih NSA. Sesampainya di NSA, Gita langsung menghampiri adiknya. Dan wajah sedikit bersalah, Gita mengajak Babita untuk berkeliling dan memperkenalkan semua fasilitas yang ada di camp. Pada malam harinya, dalam permintaan maaf, Babita mengungkapkan kekecewanya kepada Gita. Ia teringat saat Gita masih menjadi pepulat kampung. Saat kalah dalam pertandingan pertamanya, Gita bahkan tak bisa tidur semalaman. Sebaliknya, kini Gita baru saja kalah dari sebuah pertandingan internasional. Mendengar hal ini, Gita malah balik memarahi adiknya itu. Singkat cerita sampailah pada pertandingan kedua Gita di tingkat internasional. Tetapi hasilnya sama, sama-sama mengecewakan. Bahkan kali ini ia kalah telak di kejuaraan dunia. Di belakang panggung, Gita merasa sangat terpukul akan kekalahannya itu. Pelatihnya datang menemui Gita. Bukan untuk menyemangatinya, melainkan hanya ingin mengatakan bahwa sebagian orang memang tak ditadirkan untuk juara internasional. Kalimat yang dilontarkan oleh pelatihnya itu seakan membunuh Gita secara perlahan. Orang yang ia fikir lebih baik daripada ayahnya malah ingin mengubur semua mimpinya. Sesampainya di camp, Gita tampak melamun di taman. Kali ini ia tampak benar-benar putus asa. Babita menghampiri kakaknya itu dan menyarankan untuk segera berbicara dan meminta maaf kepada ayahnya. Tanpa menunggu lama malam itu juga, Gita langsung menelpon ayahnya. Gita langsung menelpon ayahnya. Kesempatan harinya, siapa sangka Gita memotong pendek rambutnya. Wajahnya kembali bersinar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang segera harus diwujudkan. Dan hari ini adalah 6 bulan menuju pertandingan. Pelatih meminta Gita untuk bertanding di kelas bawah yaitu 51 kg. Karena menurutnya Gita tak akan menang bertarung di kelas 55 kg. Gita tak menerima permintaan itu. Ia tetap ingin bertarung di kategori 55 kg. Tapi pelatihnya terus bersekeras dan meminta timnya untuk mengawasi diet Gita secara ketat hingga turun menjadi 51 kg. Sesat setelah itu, Gita langsung menghubungi ayahnya dan mengatakan tentang masalah ini. Ayahnya marah karena menurutnya Gita tak perlu diet dan masih akan menang di kategori 55 kg. Tanya bicara, Mafi yang kesal juga memutuskan untuk pergi dan tinggal di Patiala selama 6 bulan ke depan. Keesokan harinya jam 5 pagi, mereka sudah siap dilatih oleh sang ayah. Mereka kabur melompati pagar asrama. Semua latihan yang dilakukan kini kembali mereka dapatkan. Dan rutinitas ini berlanjut berhari-hari bahkan berbulan-bulan lamanya. Efek dari latihan ini membuat mereka terlambat mengikuti latihan di NSA. Tak hanya itu, berat badan Gita pun tak berkurang sama sekali padahal sudah melakukan diet ketat yang diterapkan kepadanya. Hal ini membuat pelatih curiga dengan apa yang dilakukan oleh Gita. Siang harinya, Mafi mendapat panggilan telpon dari Gita. Ia menangis tanpa alasan yang jelas. Tanpa pikir panjang, Mafi langsung datang ke NSA. Ternyata pelatihnya mengadu tentang aktivitas Gita di luar kem. Ia juga meminta agar Gita dan Mabita segera diadili. Dalam permintaan maafnya, Mafi menjawab dan mengatakan bahwa semua itu bukanlah kesalahan anaknya melainkan ide gila dari ayahnya sendiri. Mafi menceritakan perjuangan berat yang dilalui kedua putrinya. Mulai dari tertawaan dan hinaan warga desa, kehilangan masa kecil, harus bertarung dengan laki-laki, semua itu mereka lakukan agar mereka bisa membuat bangga negaranya. Well, saat menunggu keputusan dari NSA, pelatih kembali meremehkan Gita yang tak akan mampu bersaing di kelas 55 kg. Hal ini jelas memanjang emosi Mafi. Ia mengatakan bahwa seharusnya Gita sudah meraih medali dari awal, tapi semua itu dirusak oleh pelatihnya sendiri. Untungnya mereka semua diminta untuk kembali ke ruangan sebelum perkelaian itu terjadi. Sesampainya di dalam, NSA mengaburkan permintaan Mafi. Gita dan Mabita diberikan kesempatan untuk tetap bisa berlatih, tapi dengan satu syarat, yaitu Mafi tak diperbolehkan lagi masuk ke lokasi NSA. Mafi memang tak pernah kehabisan ide. Ia meminta Gita untuk mengiringkan video rekaman setiap pertandingan. Kemudian ia menyewa satu ruangan bioskop mini untuk memutar video pertandingan itu. Ia mencatat setiap detik dan menganalisa setiap gerakan. Kesokan paginya, mereka kembali berlatih. Tetapi kali ini berbeda. Mereka berlatih melalui panggilan telpon. Di sini Mafi membahas pertandingan yang sudah dianalisis. Akhirnya menjelaskan semua kesalahan yang dilakukan Gita dan memberikan solusi yang seharusnya ia lakukan. Kini setiap latihan berlangsung seperti ini. Singkat cerita, sampailah pada hari seleksi. Gita harus berjuang melawan seluruh koleganya di NSA. Hal ini dilakukan agar ia bisa kembali menjadi perwakilan India dalam pertandingan internasional. Dalam seleksi ini tak terlihat kesulitan untuk Gita. Semua ia kalahkan dengan cukup mudah. Sehingga kemenangan ini membuatnya kembali mewakili India dalam pertandingan internasional. Waktu-waktu pun berlalu, pertandingan ditunggu pun resmi dibuka. Kekalan dua kali berturut jelas membuatnya gugup dalam pertandingan ini. Pertandingan pertama pun dimulai. Gita harus mengalahkan Melissa yang berasal dari Wales. Namun baru masuk ronde pertama, Gita sudah terlihat kalah baik dari fisik maupun mental. Melissa mendominasi seluruh permainan dan berhasil membuat poin 6-0 untuk ronde pertama. Awal yang buruk untuk ronde kedua. Di momen ini, Gita terlihat sangat lemah dan kembali tertinggal sebesar 3 poin. Namun sebuah teriakan keras terdengar dari arah penonton. Sebuah kalimat sederhana dari sang ayah yang seakan kembali membakar semangatnya. Meskipun terlihat sangat kesulitan, Gita berhasil melakukan sebuah serangan yang membuat Melissa terguling. Sehingga membuatnya berhasil mendapatkan 2 poin pertamanya. Kemudian diikuti dengan bandingan kedua yang berhasil membuat poinnya naik menjadi 5 banding 3. 2 menit pun berlalu yang artinya ronde kedua sudah berakhir. Pelatih kembali memberikan briefing. Yang meminta Gita untuk bermain dalam mode bertahan pada ronde terakhir ini. Namun sebuah teriakan keras kembali terdengar dari arah penonton. Maffin meminta Gita untuk bermain dalam mode menyerang. Perbedaan mendapat ini jelas membuat pelatihnya kesal. Seolah tahu siapa yang harus didengar, Gita bermain dengan sangat agresif dan membuatnya berhasil memenangkan 3 poin. Aduh teriakan pun kembali terjadi antara pelatih dan sang ayah. Singkat cerita, dalam 20 detik terakhir Gita berhasil menjatuhkan Melissa dengan bantingan yang sangat kuat. Keburu tepuk tangan terdengar dari seluruh arah. Semua orang berbahagia namun tidak pelatihnya. Karena ia beli kamera tak mengarah kepadanya melainkan ke arah Maffi. Saat kembalipun Gita tak menghiraukan keberadaan pelatihnya itu. Ia berjalan menuju Babita kemudian tersenyum menatap ke arah ayahnya. Namun perjuangan baru saja dimulai. Untuk menuju babak final Gita harus bertarung melawan punggulan handal asal Liga Riah dengan prestasi dua kali juara dunia yaitu Naomi. Lagi-lagi Gita harus mendengarkan dua instruksi berbeda antara pelatih yang memintanya untuk bermain secara agresif dan menyerang dan sang ayah yang memintanya untuk bermain secara bertahan. Sehingga cerita pertandingan semifinal pun dimulai. Gita jelas mengikuti intrusi ayahnya untuk bermain bertahan. Keputusan ini berhasil membuat Naomi kesal dan frustasi. Bahkan Naomi juga dikenakan pelanggaran karena bermain kasar. Namun sebaliknya karena terus bertahan Gita juga tak menemukan kesempatan untuk menyerang seperti yang dijanjikan oleh ayahnya. Sehingga ia harus kalah pada ronde pertama itu. Ronde kedua pun dimulai. Gita masih tetap pada prinsipnya. Ia bahkan tak memberi Naomi peluang sedikitpun. Permainan terlihat hanya seperti menyerang dan bertahan. Tak satu pun poin yang mereka dapatkan. Pegagalan serangan terakhir yang melakukan Naomi berhasil dimanfaatkan oleh Gita untuk membantingnya. Poin yang didapatkan berhasil membuatnya menang pada ronde itu. Ronde ketiga pun dimulai. Di momen ini permainan keduanya terlihat sangat defensif. Naomi pun terlihat tak begitu banyak menyerang. Mereka saling mengunci dan menutup seluruh celah. Permainan seperti ini berlangsung hingga babak ketiga ditutup. Tak ada poin, tak ada pemenang. Sehingga pertandingan berakhir dengan pangutan yaitu sebuah lemparan koin antara penyerang dan yang bertahan. Tapi siapa sangka Gita mampu menahan kesimbangan saat berada di atas Naomi. Ia malah balik membanting Naomi dan seketika membuatnya terkunci sehingga poin terakhir berhasil ia dapatkan. Kemenangan ini secara gak langsung membuat Gita telah mengalahkan pemenang mendali emas pada pertandingan tahun lalu. Semua orang terlihat bahagia kecuali tim lawan dan pelatihnya sendiri. Beberapa saat setelah itu Gita diwawancarai oleh banyak media. Pelatih yang berada di sampingnya mengaku bahwa Gita bisa menang karena memakai semua teknik yang ia ajarkan. Namun bagusnya Gita segera menghentikan hayalan pelatih gila itu. Gita menegaskan bahwa seluruh prestasinya bisa tercapai tak lain dan tak bukan adalah berkejasa ayahnya. Merasa kesal pelatih gila ini kembali menghadap kepada pimpinan NSA. Kali ini ia mempermasalahkan kehadiran Mafi saat pertandingan. Menurutnya keberadaan Mafi hanya akan membuat Gita bingung antara mendengarkan pelatih atau ayahnya. Tapi sayangnya pimpinan NSA tak melihat hal itu sebagai masalah. Menurutnya Gita bermain sangat baik dan tak terlihat kebingungan sama sekali. Pun juga tak ada aturan yang bisa mengatur penonton untuk diam. Pada malam harinya siaran pers Angelina cukup membuat Gita khawatir akan kemenangannya. Gita bertanya kepada ayahnya tentang strategi yang harus ia gunakan. Tanpa menjawab pertanyaan itu Mafi hanya memberikan sebuah gambaran. Apabila ia kalah ia akan pulang membawa medali perungguh dan cepat atau labat ia akan segera dilupakan. Sebaliknya apabila ia pulang membawa medali emas Gita akan selalu diingat dan akan menjadi contoh bagi seluruh perempuan di India. Singkatnya pertandingan pada esok hari Gita tak hanya melawan Angelina ia juga melawan semua orang yang meremehkan perempuan. hari itu pun tiba satu langkah menuju medali emas Gita harus bertarung mengalahkan Angelina Watson yang berasal dari Australia seorang penggulan yang pernah mengalahkannya dua kali. Maffi terlihat memasuki stadium namun sebelum menaiki eskalator ia dihentikan oleh seseorang yang mengaku sebagai utusan dari ketua Federasi Gulat. Maffi ternyata di jebak dalam sebuah ruangan yang terisolasi sementara itu pertandingan akan segera dimulai. Maffi berusaha berteriak meminta pertolongan namun tak ada yang mendengarkan teriakan itu. Di sisi lain Gita yang akan segera bertanding melihat ke arah Omkar seolah bertanya tentang keberadaan sang ayah. Di momen ini terlihat beberapa gesture mencurigakan dari pelatih seolah ia mengetahui sesuatu di balik semua ini. Berbagai usaha dilakukan oleh Maffi ia mencari benda apapun untuk menghancurkan pintu. Ia juga berusaha menelpon Omkar tapi ruangan itu benar-benar terisolasi bahkan handphonenya tak mendapatkan signal. Pertandingan pun dimulai tanpa kehadiran Maffi Angelina terlihat bermain agresif sejak awal namun serangannya berhasil dikonter oleh Gita. 4 poin pertama dimenangkan oleh Gita dari kuncian. Semua celah dimanfaatkan dengan baik sehingga ronde pertama pun berakhir dengan poin 5 banding 1. Ronde kedua pun dimulai Angelina menjadi semakin agresif. Bahkan di momen ini Gita terlihat tak mampu menahan serangannya. Di momen ini terlihat Angelina terus menyerang tanpa henti sampai akhirnya sebuah bantingan atas berhasil ia lakukan. Hal ini membuatnya seketika menang pada bapak kedua dengan perolehan 6-4 untuk kemenangan Angelina. Di sisi lain Maffi seakan merasakan kekalahan yang dirasakan oleh anaknya. Briefing yang diberikan pelatih seolah tak berarti untuk Gita. Ia kembali melihat ke kursi di mana tempat ayahnya seharusnya duduk. Dan ronde ketiga pun dimulai. Bahkan di momen ini performa Gita lebih buruk daripada ronde sebelumnya. Ia hampir kalah telak oleh Angelina. Angelina terus menyerang tanpa memberi kesempatan untuk Gita. Ia bahkan juga tertawa saat bertanding seakan meremehkan kemampuan yang dimiliki Gita. 30 detik menuju kekalahan. Gita tertinggal 4 poin dan tak mungkin bisa mengejar dalam waktu sesingkat itu. Serangan yang dilakukan Gita malah membuatnya kembali terjatuh dan terkunci. Wasir menghentikan pertandingan. Seolah semua melambat, Gita pun bangun dan mengingat saat sang ayah memaksanya melompat dari nyembatan yang sangat tinggi. namun waktu yang tersisa hanyalah 22 detik sedangkan Gita membutuhkan 5 poin untuk menang. Seperti yang pernah dikatakan oleh ayahnya, mendapatkan 5 poin bukanlah hal yang mudah. Tapi bukan berarti tak bisa untuk dilakukan. Gita kembali melakukan serangan namun Angelina tak memberinya satu celah pun. Yang dipikirkan saat itu hanyalah perkataan ayahnya. Bermain dengan pikiran lawan dan buatlah langkah menipu. Pluit berbunyi setelah momen itu Gita mendapat 5 poin yang membuatnya secara resmi telah berhasil menjadi juara internasional. Di sisi lain Maffi terus berdoa untuk putrinya. Dalam keheningan tiba-tiba lantunan lagu Kebangsaan India terdengar seolah mengicarakan bahwa Gita telah berhasil menjandang udali emas yang selama ini ia impikan. Tiba-tiba seorang teknisi datang dan membuka pintu. Tanpa mengucap sepatah kata pun Maffi langsung berlari menuju stadium untuk menemui putrinya. Sementara itu Gita dipanggil oleh pelatihnya untuk segera menemui media. Seperti telah merencanakan momen ini pelatihnya tersenyum lepas karena hanya ada dia dan Gita saat wawancara berlangsung sehingga Gita tak bisa beralasan lagi bahwa kemenangan ini adalah kontribusi dari ayahnya. Namun semua itu adalah ekspetasi pelatihnya. Maffi datang persis sebelum wajah itu berlangsung pandangan Gita sontak teralihkan wajah murung pun seketika berubah menjadi senyum saat menatapi wajah ayahnya. Semua harapan ambisi dan cita-citanya selama ini berhasil diwujudkan oleh Gita. Semua orang yang menyaksikan turun merasakan suasana haru pada saat itu. Gita tak hanya berhasil membawa kebahagiaan untuk ayahnya tapi juga berhasil merubah pandangan masyarakat terhadap perempuan di India. Air mata bahagia pun jatuh dari mata Gita dan ayahnya. tak sepatah kata pun mampu terucap diantara keduanya kecuali ucapan emas yang telah lama tak terdengar. Sapas. Oke, menurut gue film ini mempunyai cerita yang inspiratif banget nih teman-teman. Beberapa highlight yang gue dapat disini yang pertama adalah tentang kesetaraan gender. khususnya di India anak-anak perempuan yang sudah berumur 14 tahun umumnya mereka dipasang menikah dan berakhir menjadi ibu rumah tangga. Wanita dilihat gak sekuat laki-laki yang bisa melakukan banyak hal. Khususnya di film ini Mafi berhasil membuktikan kalau perempuan juga memiliki kemampuan yang sama kuatnya. Intinya ada sebuah kempen yang menyangkut tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan di film ini. Kemudian dinamika yang ada di film ini bikin kita benar-benar menikmati banget mulai dari perjuangan mereka perubahannya saat berada di kota fungsi omkar sebagai tumbal dan semuanya berlanjut sampai akhir film yang membuat cerita film ini bakalan memorable banget. Anyway itu adalah pendapat gue. Kalian juga bisa berpendapat di kolom komentar kalian bisa juga kasih saran kalau misalnya ada kurang ataupun mau request film lain. Well kalau kalian suka sama video ini kalau udah tau harus ngapain yang paling penting itu jangan lupa di share ke teman-teman kita semua. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.